Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 Di tahun 2024 Ia akan segera dicairkan kembali oleh Kemensos Kemudian ada informasi terbaru Terkait nama-nama penerima bantuan PKH dan PBNT Yang dipastikan akan cair Bantuannya di tahun 2024 Nama KPM akan masuk namanya Di dalam SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana PKH atau PBNT Di tahap 1 Termin 1 Di awal tahun 2024 Kira-kira untuk kategori KPM PKH dan PBNT Yang seperti apa Yang namanya akan masuk di dalam SP2D Dan dipastikan uang bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 akan cair lagi Di tahap 1 Cairnya lebih awal Dibandingkan dengan KPM yang lainnya Saya doakan semoga Anda termasuk Kategori KPM yang akan cair lagi Bantuannya di tahun 2024 Sekaligus KPM ini akan masuk namanya Di dalam SP2D PKH dan PBNT Tahap 1 Akan cair lebih awal Dan berikut informasi terbaru Terkait kategori nama-nama penerima KPM PKH dan PBNT Yang dipastikan Masih akan cair kembali Bantuannya di tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Ini jika dihitung dari sekarang Ini diprediksi tinggal menunggu Hitungan hari Akan kembali disalurkan Kemudian perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 Di awal tahun 2024 Ketika akan dicairkan Ini seperti biasa Sebelum uang PKH dan PBNT Tahap 1 disalurkan Ini kita menunggu dulu Yang namanya SP2D Atau surat perintah pencairan dana PKH atau PBNT Turun dulu Surat cairnya Dari pusat Kemudian ketika Surat perintah pencairan dana PKH dan PBNT Tahap 1 Apabila sudah turun Ini tidak secara langsung Uang PKH dan PBNT Akan langsung cair Masuk ke rekening Kartu KKS KPM Karena pihak Bank Himpara Dan PT POS Dalam menyalurkan Bantuan PKH dan PBNT Ini butuh proses Dan pencairannya Akan dicairkan Bertahap Di berbagai daerah Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan PBNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan Aturan terbaru Diprediksi akan kembali Menggunakan Dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair Setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran Via Bank Himpara Seperti Bank BRI BNI Bank Nandiri Dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair Setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran Melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH Tahap 1 Dan PBNT Tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya Lewat PT POS Ini adalah Khusus bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya Daerah yang terdepan Terpencil Dan tertinggal Dan ini biasanya Daerah-daerah Yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung Dan sebagainya Bantuan PKH Dan PBNT Tahap 1 Tahun 2024 Ini disalurkan Lewat PT POS Indonesia Kemudian Untuk proses Mekanisme pencairan Bantuan PKH Dan PBNT Tahap 1 Di tahun 2024 Bagi KPMP PKH Dan PBNT Di berbagai daerah Yang cairnya Melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi Proses pencairannya Akan kembali Dicairkan Setiap 2 bulan Sekali Di tahun 2024 Prediksinya Sehingga Pencairan Bantuan PKH Dan PBNT Akan ada 6 tahap Pencairan Di tahun 2024 Khusus Bagi KPM Yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut Juga mempengaruhi Jumlah nominal Yang akan Diterima Kemudian Informasi selanjutnya Terkait Nama-nama Penerima KPM PKH Dan PBNT Yang dipastikan Akan cair Kembali Bantuannya Di tahun 2024 Dan KPM Ini juga Bersiap Akan cair Lebih cepat Kategori KPM PKH Dan PBNT Tersebut Ini adalah Bagi Kategori KPM PKH Dan PBNT Yang datanya Sudah valid Data KPM Sudah padan Dengan data Duk Capil Kemudian Yang kedua Ini adalah Bagi KPM PKH Dan PBNT Yang namanya Sudah berhasil Di SK Kan Nama KPM PKH Dan PBNT Sudah masuk Di dalam Data bayar SP2D PKH Dan PBNT Tahap 1 Termin 1 Di tahun 2024 Apabila Nama Anda KPM PKH Dan PBNT Sudah masuk Di dalam Data bayar SP2D Anda sudah Dipastikan Termasuk KPM Yang akan Cair Bantuannya Di tahap Pertama Tahap 1 Di tahun 2024 2024 Akan Cair Lebih cepat Dibandingkan Dengan KPM PKH Dan PBNT Yang lainnya Saya kembali Mengingatkan Dan doakan Semoga Penyaluran Bantuan PKH Dan PBNT Di tahap 1 Awal Tahun Depan 2024 Semoga Bantuan PKH Dan PBNT Anda Masih Akan Lancar Cair Tidak Ada Masalah Sama Sekali Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya Bermanfaat